Ya kalau katakan sektor industri yang tergolong format, itu memang mungkin Gen Z ini tidak terserah. Tetapi kan mereka sekarang sudah mulai mengembangkan apa yang disebut dengan pasar kerja fleksibel. Mereka bekerja menjadi content creator, youtuber online, bisnis online dan sebagainya, itu cukup banyak jumlahnya. Tapi itu kalau di dalam sensus itu, sensus masa kernas, itu dianggap usaha sendiri. Usaha sendiri itu digolongkan sektor informa. Jadi menurut saya matahari, itu perlu kita teliti lebih jauh. Karena salah satu karakteristik Gen Z ini adalah kreativitas, tidak mau tergantung dengan orang lain. Mereka telah melihat teknologi. Dan mereka itu sekarang, ya kalau kita melihat pemuda-pemuda kita itu contohnya, Vicky Naki, ada Randy, ada siapa lagi. Itu kan mereka bekerja dengan digital dan mengambah dunia internasional. Itu banyak. Memelagang online juga cukup banyak. Startup juga mereka rintis. Jadi menurut hemat saya, ini memang ada pergeseran dalam pasar kerja. Bukan lagi pasar kerja yang seperti dahulu kala, pasar kerja yang formal begitu. Tapi mulai pasar kerja fleksibel. Itu banyak sekali. Di online, ojek online, Shopee dan sebagainya. Itu banyak kali mereka terlibat. Jadi menurut hemat saya, pergeseran ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa mereka bekerja fleksibel? Mereka tidak mau terikat dengan ikatan-ikatan formal. Itu salah satu sifat genzi. Jadi menurut hemat saya, jangan khawatir mereka punya kreativitas yang cukup tinggi. Karena mereka bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Dan itu banyak sekali contohnya yang berhasil, yang menjadi jutawan. Jadi jangan kemudian dianggap mereka tidak bekerja. Itu formal begitu dianggap tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan memang di masyarakat itu kalau orang tidak bekerja di kantor, industri itu tidak bekerja. Tidak, tidak. Mereka sekarang banyak yang terlibat di dalam pasar kerja yang saya sebut fleksibilitas. Oke, berarti memang lebih terbuka saja ya Prof ya peluang ini. Nah, tapi Prof jika memang genzi ini akan memilih sektor informal. Nah, formal ini kan akan kekurangan usia produktif nantinya. Apakah akan ada ketidakstabilan nantinya di sektor formal ini? Ya, memang tidak semuanya ya. Ada juga yang masuk ke sektor formal. Tetapi kan sektor formal saat ini terutama industri kan masih relatif tidak begitu dapat menyerah. Karena ya pasar yang tidak berkembang sejak COVID dan seterusnya itu. Dan ini menurut saya ada keterbatasan. Ya, memang kalau seperti-seperti itu ya pilihannya mereka akan bekerja di luar sektor formal. Apalagi sektor informal itu terlalu banyak, apa namanya, pembatasan. Harus punya pengalaman, harus umur sekian. Ada umur paling tidak 27 atau 29. Kan genzi ini umur 15-24. Jadi, ya susah lah bagi mereka untuk masuk ke sana. Tetapi alternatif mereka, menurut hemat saya, saat ini cukup bagus. Mereka bisa mengembangkan kreativitas di digital, macam-macam yang mereka kerjakan. Dan itu juga bisa menghasilkan uangnya cukup banyak. Karena anak genzi ini banyak juga yang jadi juta uang. Jadi, kita jangan juga terlalu bosan. Karena sektor informal ini makin lama, menurut hemat saya juga akan mengerangi penyerapan teranggap kerja. Karena perubahan teknologi. Kalau nanti robotisasi dan seterusnya masuk ke Indonesia, otomatis itu kan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Oke, nah Prof. Selaras dengan tadi perkataan Prof ya bahwa memang sektor formal ini juga sebenarnya rendah penyerapannya. Nah, tapi ke data BPS menunjukkan bahwa sebenarnya genzi ini ada yang sebagian frustasi nih Prof. Karena sektor formal ini memang rendah penyerapannya. Apakah memang itu menjadi faktor juga genzi ini banting setir menjadi pekerjaan informal gitu? Ya, frustrasi gimana ya? Kalau kita melihat, tadi gini, gejala ini jangan dilihat hanya dengan angka. Lihat juga realitas sosial. Mereka frustrasi itu bukan hanya frustrasi karena tidak dapat kerja. Tetapi juga situasi politik ini banyak anak genzi yang pernah sangat peduli loh dengan kondisi sosial dan politik. Mereka kemudian frustrasi karena mereka berharap ada sesuatu yang baru di dalam proses perkembangan politik kita. Tetapi mereka menemukan kesulitan-kesulitan karena ya banyak mereka yang akan berusaha itu dihambat karena dengan aturan lah ya. Dengan katakan harus begini, harus begitu. Belum lagi kadangkala mereka sedangkan sudah dipunggi. Nah ini menurut saya, pemerintah juga harus karena kalau memang mau menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak membuat orang frustrasi ya memang harus mereka ini terbuka. Genzi sangat peduli dengan lingkungan sosial mereka. Pemirsa Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Menteri Ketentaga Kerjaan Ida Fauzia buka suara soal tingginya angka generasi Z yang belum bekerja. Menteri Ida mengatakan angka penggangguran disumbang para pemuda direntang usia 18 hingga 24 tahun yang statusnya sedang mencari pekerjaan usai lulus sekolah atau kuliah. Namun mereka semua belum kunjung mendapat pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 10 juta penduduk usia muda tidak memiliki kegiatan. Belum terserapnya lulusan muda di sektor formal, disebut dapat menjadi bom waktu yang berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengkhawatirkan dampak penggangguran pada generasi Z yang berpotensi mengganggu penerimaan negara. Menurut Suahasil Nazara, keterlibatan generasi muda dalam dunia kerja sangat mempengaruhi pendapat dan daya beli. Maka dari itu ia mengatakan pentingnya peranan masyarakat dalam dunia kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan daya beli. Ia juga meminta agar pemerintah terus memantau perkembangan serapan tenaga kerja dari waktu ke waktu. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan pada tahun 2003 ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan atau youth not in education, employment and training atau need di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, ada beberapa alasan yang membuat anak muda masuk ke kelompok ini. Seperti putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial serta kewajiban rumah tangga dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan adanya tenaga kerja potensial yang tidak terbedayakan. Pada 2023, ada sekitar 5,73 juta orang perempuan muda yang tergolong youth not in education, employment and training. Proporsinya 26,54 persen dari total penduduk perempuan berusia 15 sampai 24 tahun. Sedangkan kelompok laki-laki muda yang tergolong need ada sekitar 4,17 juta orang yang dimana proporsinya 18,21 persen dari total penduduk laki-laki berusia 15 sampai 24 tahun.